Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menerangkan modul step-down menggunakan XL4015 jadi kalau kalian mau beli yang cari yang potensiometernya ada dua seperti ini sebagai pengatur tegangan dan pengatur arus nanti gambarnya saya perlihatkan jadi ini saya buat khusus untuk para kalian yang masih baru belajar elektronik karena dari pertanyaan-pertanyaannya dia akan saya seterangkan satu persatu ini potensiometernya aslinya seperti ini potensiometer multi-turn saya lepas dan nilainya 10 kilo ada dua buah dan saya ganti ini juga banyak yang tanya saya ganti menggunakan potensiometer biasa karena multi-turn susah bila kalian ingin simpen di box jadi mudahnya kalian ganti dengan potensiometer biasa saja Oke aslinya potensiometernya 10 kilo multi-turn kita ganti dengan potensiometer 10 kilo seperti ini ini untuk pengatur arus saya tidak buat karena nah potensio satu kilonya habis jadi ini saja saya contohkan jadi ini saya buat dua buah potensiometer ini bila diputar full pengatur tegangan dan potensiometer satunya lagi minimum per sepuluhnya dari nilai ini jadi tujuan utamanya agar mudah kita mengatur tegangan karena bila potensiometer satu kita sulit sekali mengatur tegangan dengan potensiometer biasa harus multi-turn jadi cara mengakalinya seperti ini pemasangannya kalian perhatikan terlihat jadi aslinya tiga kabel ini saya gabung ini saya gabung Oke jadi nilainya ini 10 kilo ini satu kilo nanti kita demokan saja kemudian yang banyak ditanyakan pemakaian dioda pemakaian dioda tujuannya bila kita memberi tegangan terbalik yang sering kita lakukan maka modul ini tidak akan rusak jadi kita tambah dioda cara pemasangannya ini anoda ini katoda di positifnya di positif input dan yang sering ditanyakan berapa ampere karena ini maksimal 5 ampere usahakan pemasangan dioda di atas 5 ampere amannya dua kali lipatnya jadi disini saya gunakan dioda 10 a10 artinya dioda 10 ampere jadi tujuannya agar bila kita memberi tegangan terbalik modul ini tidak akan rusak kemudian Oh ya saya contohkan saja cara melepas potensiometer Oke seperti ini hasilnya seperti ini Bagaimana cara melepas mudahnya bila di rumah dan perhatikan saya tunjukkan saja posisinya harus tempat yang kokoh jadi jangan sampai bergerak saya menggunakan ragung yang biasa saya gunakan kalian perhatikan caranya mudah sekali lihat kalian solder saja semua kaki-kaki potensiunnya seperti ini beri timah yang banyak saja agar tiga-tiganya terhubung Oke seperti ini sepertinya sudah terhubung dan kalian siapkan untuk dicabut sampai tiga-tiganya tersolder seperti ini sudah lepas mudah bukan dan tidak akan merusak lalu kalian bersihkan dan kalian solder seperti biasa oke mudah bukan Oke setelah dilepas kalian beri kabel kabel apa saja seperti ini kalian lihat jadi mudah oke agar mudahnya Kak kita lihat dulu spesifikasi dari modul ini oke ini input dan ini output ini potensiometer pengatur arus ini potensiometer pengatur tegangan ini indikator constant current nanti perhatikan waktu praktek Hai dan ini indikator saat mencharger bila charger sudah penuh indikator full yang menyala ini merupakan modul step-down DC2DC atau penurun tegangan modul ini bisa juga digunakan sebagai driver led dengan daya maksimum sekitar 75 watt dan dapat digunakan untuk mencharger seluruh jenis baterai mulai dari tegangan satu setengah volt sampai 24 volt spesifikasinya input tegangan mulai dari 4 sampai 38 volt maksimum output tegangannya paling kecil 1,25 volt dan maksimumnya tergantung tegangan input dan arus maksimumnya sekitar 5 ampere tapi kalian harus tambah head sink atau kipas Hai dan output powernya 75 watt efisiensinya di atas 92% sudah built-in thermal shoot down built-in current limit dan tentunya built-in short circuit saya rasa sudah lengkap cukup sekali Oke kita praktek Oke kita coba agar mudahnya saya gunakan supply mini saya saya nyalakan dahulu misal tegangan 13 volt saya pasang dekat yang koslet saya coba dahulu positif ini negatif langsung nyala oke bagaimana bila kita balik tegangannya bila kalian salah pasang Oke saya coba balik saja kalian lihat ini negatif saya beri positif dan positif saya beri negatif dia tidak akan menyala karena ada dioda jadi aman bila terbalik di fungsinya dioda ini kabel kita pasang yang benar ini positif dan ini negatif oke terlihat saya taruh disini saja kemudian yang banyak ditanyakan juga bagaimana cara mencet arus oke kalian set meter di pengukur arus 10 ampere kemudian ini outputnya kalian ukur di outputnya dengan mode arus sebalik balik-balik tidak masalah oke satu lagi yang ini kalian perhatikan besar arus yang kita akan set maupun besar arus input oke saya coba ukur oke saya coba ukur ya besar arus disini diset sebesar 1,29 dan indikator kalian perhatikan yang disini indikator current mana warna 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 merah oke saya naikkan sedikit saja sampai 2 ampere saja oke saya naikkan sampai 2 ampere saja kalian perhatikan ketuk ya sudah 2 ampere mudah bukan oke saya lepas jadi modul ini sangat aman sekali tidak akan masalah bila short karena ada pembakas arusnya karena itu syaratnya kalian beli modul ini yang harus mempunyai 2 potensiometer satu sebagai pengatur tegangan satu sebagai pengatur arus oke karena permintaan multi-purpose untuk charger jadi saya sarankan ini misal kita akan mencharger yang sudah penuh saja oke saya lipo mudah-mudahan sudah penuh jadi tidak terlalu lama saya ukur dahulu tegangannya oh sorry sebelum lari ke charger kita cek dahulu kita lihat tegangan outputnya ini positif ini negatif oke terbaca tegangan outputnya kalian lihat bila tegangan input 13 volt maka tegangan minimum input 1,25 standarnya ini 1,27 kita putar maksimum ke kanan tegangan maksimum 12,42 bila tegangan inputnya 13 oke sekarang kita naikkan tegangan inputnya misal 35 saya putar saja langsung kalian lihat dia pasti mengikuti saya buat 35 saja oke seperti ini 33 maka output maksimum 33,4 minimumnya tetap sekitar 1,25 oke paham bro kemudian akan saya coba charger tegangan inputnya oke agar ini tidak berat inputnya saya kecilkan dahulu saya buat di 12 saja atau 17 terserah jangan terlalu besar kita akan charger lithium atau ini lipo saya coba ini saja saya ukur dahulu tegangannya berapa ini oh ya satu lagi enaknya menggunakan modul ini inputnya yang kalian gunakan jadi bisa kalian set agar inputnya tidak rusak dengan cara men-set arus kenapa dibutuhkan mode CC jadi dengan adanya mengatur arus ini sumber yang kita gunakan akan aman bila sumber kalian 3 ampere maksimum kalian set jangan sampai melebihi dari inputnya oke saya ukur tegangannya membaca tegangan kemudian positif 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 4,1 oke mantap kemudian karena kita akan men-charger lithium atau lipo maka akan saya set tegangannya di 4,2 oke oke 4,2 saya putar ingat cara setnya putar yang besar dahulu ini saya kecilkan dahulu saya set di 4 dahulu ya sudah tepat ini ya seperti ini 4,2 jangan lebih oke rada kurang gak apa-apa bagus kemudian kita charger charger kalian perhatikan indikatornya oke akan saya charger jangan sampai terbalik positif negatifnya ini negatif dan ini positif kalian perhatikan indikatornya ya sudah men-charger charger dan arusnya arus charger 210 miliamper oke terlihat tegangannya akan saya ukur ini positif ini positif ini positif ini positif kalian perhatikan indikator charger tegangan masih 4,14 ini pasti penuh nih oke saya misalkan saja asal kalian perhatikan saja tidak jadi indikator charger menyala bila di charger ini agar cepat saja saya buat tegangannya saya turunkan jadi normalnya lihat indikatornya yang nyala bila tidak di charger karena ini tegangannya 4,1 jadi tegangan charger saya buat 4,1 dimisalkan penuh jadi saya turunkan sedikit dan seperti ini saya buat 4,1 saja artinya ceritanya penuh baterainya kita lihat indikatornya kalau full charger indikator charger tidak akan menyala saya coba saya pasang terlihat terlihat negatif kalian lihat bedanya bila full charger pahami bro oke akan saya buktikan satu lagi untuk mencharger aki saja terlepas dahulu enaknya menggunakan modul ini dalam mencharger kalian tidak usah khawatir tidak perlu cut off karena karena modul ini kita anggap cut off semua oke nanti charger motor akan saya coba charger jadi set tegangannya saya set di maksimumnya 13,8 ingat yang penting jangan lebih dari tegangan maksimum yang akan kita charger oke 13,7 yang penting tidak tidak boleh lebih dari 13,8 oke saya ambil dahulu akinya oke ini akinya kita ukur dahulu tegangan akinya berapa atau tidak terlalu besar 12,8 lama ini bila bila ingin sampai full oke saya coba saja dahulu ini positif dan perhatikan besar arus inputnya ini negatif sudah 2 ampere chargernya 700 ml oke saya diamkan kemungkinan sampai sahur ini kalau saya coba penuh atau saya turunkan tegangannya oke jadi tegangannya berapa saya lupa saya buat sedikit saja oke tegangan akinya 13,14 15 saya set di 13,2 saja jadi inputnya jadi inputnya saya set di 13,2 saya set di 13,2 saya set di biar cepat oke seperti ini kita coba kalian perhatikan ini positif kalian perhatikan indikatornya ini negatif dalam arusnya pasang jangan sampai terbalik benar sudah mulai charger dan kita tunggu sampai benar-benar full charger harus sudah mulai full mantap ya mantap tepat oke bro jadi jangan khawatir walaupun tidak ada cut offnya pasal kalian setting tegangan maksimum yang akan di charger misalkan aki ini 13,8 kalian setting 13,8 maka akan aman sekali oke bro paham ya bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh